oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel kabar pacaran kali ini kita akan belajar tutorial photoshop untuk pemula kita akan mempelajari 3 tool yang pertama adalah move tool kita mempelajari move tool kegunaan dari move tool sendiri kemudian retangle marker tool ini kemudian yang satunya ada magnetic lasso tool lasso tool, polygonal lasso tool yang pertama kita sudah menyiapkan foto kita bisa mengambil dari file open kita ambil 2 foto sekaligus kita bisa mengklik 1 kemudian kita tekan control pada keyboard kemudian di klik dan open ini 2 foto yang pertama kita akan mengedit foto dari yang pertama kita akan mengedit foto dari rose flip kita perbesar layar penuh ya kemudian kita bisa zoom pakai zoom tool kita perkecil lagi atau kita bisa menekan ALT pada keyboard sekaligus men scroll most kita yang pertama kita akan menggunakan magnetic lasso tool pada dasarnya rectangular marge tool elliptical marge tool dan juga tool lasso tool polygonal lasso tool dan magnetic lasso tool ini pada dasarnya adalah sama yaitu untuk menseleksi atau memberikan tanda pada area kita coba kita menggunakan magnetic lasso tool menggunakan magnetic lasso tool kita perbesar lagi kita mulai dari kita mulai dari kita mulai dari sini sebelah kanan magnetic lasso tool seleksinya seperti magnet yaitu mencari warna yang berbeda jadi antara warna satu dengan warna yang berbeda jadi kalau sebelah sini ada warna hitam merah dan sebelah kirinya ini warna rambut warna coklat maka magnetic lasso tool akan menempel arat pada warna diantara kedua warna tersebut kita seleksi seperti ini setelah terseleksi kita ambil point to point yaitu ujung dari seleksi pertama dan terakhir nah ini sudah terseleksi jadi seleksinya itu menjadi satu bagian kemudian kita bisa menambahkan bagian bawah ini yang belum terseleksi dengan market tool pada menu ini ini adalah single seleksi yang ini plus untuk menambahkan seleksi jadi ketika kita tambahkan seleksi disini maka seleksinya akan ditambah tapi menu yang ini untuk mengurangi seleksi ini untuk mengurangi seleksi ini akan berkurang kita tambah seleksinya tersesuai kita juga bisa gunakan yang lingkaran yaitu dengan mengklik kanan kemudian elliptical market tool maaf kita jangan lupa kita pilih yang add to selection untuk menambahkan seleksi setelah ini setelah ini kecilkan play kita kemudian kita kecilkan gambar kita lagi dengan mengenakan alt dan scroll pada mouse kita berbesar gambar yang pantai setelah itu kita menggunakan move tool move tool ini untuk memindahkan objek yang telah terseleksi objek rose blackpink ini yang telah terseleksi kita pindahkan ke pantai seperti ini jadi ingat caranya yaitu dengan mengklik dan tahan diklik dan tahan kita drop ke gambar selanjutnya sekarang foto rose blackpink sudah ada di pantai kita bisa memperkecil memperkecil foto memperkecil lebaran foto dengan transform atau kita bisa menekan langsung ctrl t ctrl t untuk free transform ctrl dan t kemudian kita perkecil skalanya agar gambar tidak jam seperti ini nah ini tidak diperbolehkan kalau objek manusia gambarnya seperti ini tidak diperbolehkan kita kembalikan dengan ctrl j jadi kita tarik pojok ini kita klik dan kita tekan shift kita tekan shift kita tekan shift dulu kemudian kita klik kita tarik maka dimensinya akan sama tidak akan jam rate menggepeng ataupun melebar apabila sudah cukup kita tekan enter sekarang dimensinya sudah sama sekarang kita bisa menyimpan gambar tersebut kita tekan file kemudian kita pilih save as kita pilih save as kita pilih formatnya yaitu jpeg untuk format gambar jpeg kita beri nama tugas 1 kita tekan save ini kita menuntukkan kualitas dari gambar resolusi gambar kita bisa di tengah ini ataupun maksimum kita pilih maksimum saja kemudian kita tekan ok gambar kita bisa lihat pada kita lihat pada modelnya nah ini gambar yang sudah terseleksi yang sudah selesai kita edit sekian dari kami mungkin bisa berjumpa pada lain waktu pada kesempatan video-video selanjutnya tutorial-tutorial selanjutnya sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati